Petugas gabungan Satlantas Polres Cianjur dan Dinas Perhubungan pemeriksa bus yang tak layak jalan. Pemeriksaan dilakukan mulai dari kelengkapan surat kendaraan, rem, ban, dan uji kir kendaraan. Raja dilakukan untuk menekan tingkat risiko kecelakaan yang masih tinggi di Kabupaten Cianjur. Satu persatu bus yang melintasi Cianjur dihentikan petugas gabungan Satlantas Polres Cianjur dan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur guna diuji kelaikan jalan mulai dari kelengkapan surat kendaraan, uji kir, rem, dan ban. Selain bus, kendaraan lainnya seperti truk yang mengangkut barang melebihi kapasitas dan satu unit dam truk yang tidak mempunyai kelengkapan surat terjaring dalam razia ini. Razia dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan yang masih tinggi di Kabupaten Cianjur di jalur rawan kecelakaan. Pemeriksaan kendaraan ini dilakukan untuk meminimalisasi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan tidak laik jalan terutama akibat remblong. Dari hasil pemeriksaan petugas gabungan tidak ditemukan kendaraan yang tidak laik jalan namun beberapa pengendara tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat kendaraan sehingga petugas menilang mereka. Petugas pun mengamankan satu unit dam truk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Yang terjaring sekitar 90-an yang ada penindakan membutuhkan kilang mengamankan kir. Itu kenapa? Kelengkapan surat terjangkannya? Ke satu kelengkapan adalah kirnya telah habis yang kedua pelanggaran-pelanggaran yang lain yang tadi ampak ada kendaraan bermotor yang pelanggaran-pelanggaran yang lain. Razia ini akan terus dilakukan hingga akhir September. Haris Tiawan, Bandung TV.